Wow, benar-benar yang luar biasa dari single man, kita boleh berikan tepuk tangan ladies. Selamat malam. Selamat malam menit. Selamat datang di Chamey Out Indonesia. Luar biasa kita melihat dia ketika pertama kali hadir memainkan harmonika, kemudian bernyanyi begitu santai, begitu tenang, yang saya yakin bahwa kamu sudah sangat terbiasa untuk bermain harmonika dan juga bernyanyi di depan orang banyak. Ya, lumayan. Sudah berapa lama kamu bermain harmonika dan juga bernyanyi? Sekitar 5 tahun lalu. Baru 5 tahun tapi kamu begitu mahir sekali ya. Ladies, boleh kita berikan tepuk tangan? Dengan penguasaan panggung, begitu santai sekali. Berapa harmonika yang kamu miliki? Sekitar sekarang sekitar 25. Oh wow. Kisaran harga dari yang termurah sampai yang termahal? Saat ini yang aku koleksi dari yang termurah itu di harga range di harga 600 ribu sampai yang termahalnya itu 4 juta. 4 juta ya, oke. Harganya lumayan juga ya dari 600 sampai dengan 4 juta. Sangat variatif sekali. Baik single man, kita berharap tentu saja kamu bisa mendapatkan pasangan pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan berikan kesempatan kepada kamu terlebih dahulu untuk silahkan maju satu langkah. Oke. Di Take Me Out Indonesia, silahkan perkenalkan dirimu. Halo, selamat malam single ladies semua. Halo. Perkenalkan, nama aku Theo Culver, asli Jakarta. Theo dari Jakarta, baik Theo. Theo, kita akan cari tahu berapa banyak single ladies yang ada di sini yang tertarik dengan kamu. Kita akan memasuki round pertama. Oke. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Theo, ada 24 single ladies yang tertarik dengan kamu, Theo. Oke, Andira. Enjong. Kamu ini kan sebagai penyayi dangdut ya. Iya. Tadi denger ada laki-laki single man yang bisa main musik. Dan juga dia bisa bernyanyi. Dan kelihatannya dia sangat-sangat enjoy dengan penampilannya. Bagaimana menurut kamu? Ya, menurut aku ya, dia tuh penampilannya oke banget, Kak. Karena nih ya, dari sekian banyaknya single man yang main musik di sini. Cuman dia yang main harmonika gitu loh. Nah, terus sambil nyanyi juga, kan. Aku tuh suka banget sama cowok yang bisa nyanyi. Terus tambahannya lagi nih, dia tuh menurut aku mirip banget sama aktor favorit aku. Siapa ya? Siapa tuh? Rezara Hardia. Wow, oke. Sama-sama ada brewoknya juga. Emang banyak yang bilang kamu seperti Rezara Hardia? Ya, ada beberapa lah. Oh, ada beberapa. Jadi matanya Andira tidak salah ya. Dari alisnya ya kan, terus brewoknya itu gemes banget. Kayak Rezara Hardia banget gitu loh. Ya, kamu juga tipe aku kok, cantik banget. Tapi kita yakin kamu punya kriteria khusus. Terus kriteria untuk dijadikan pasangan. Kalau buat Teo secara pribadi itu, yang seperti apa? Cantik di mata kamu. Ya, pertama cantik udah pasti. Karena saya sebagai manusia laki-laki kan diciptakan untuk menyukai manusia perempuan ya. Yang pertama pasti cantik. Dan kedua pribadinya juga harus yang... Yang pasti gak posesif, dewasa itu penting ya. Intinya sih saling menjaga komunikasi satu sama lain ketika ada masalah. Bukan ngilang begitu aja atau pergi atau masa bodoh. Tapi gini Rian. Iya. Kalau untuk masalah pasangan, aku ini punya kadang-kadang suka tanya pendapat sama keluarga aku. Terutama sama adik aku. Oh oke, jadi buat kamu keluarga sangat penting sekali termasuk untuk memberikan masukan dalam mencari pasangan. Ya walaupun gak keseluruhan tapi kurang lebih aku ada suka minta pendapat aja sih. Oh oke, baik. Apakah keluarga kamu atau adik kamu hadir malam hari ini? Oh datang. Siapa namanya? Karista. Boleh kita hadirkan di sini? Silahkan, boleh. Oke so ladies kita akan hadirkan adik dari Theo. Single mind kita. Karista di Take Me Out Indonesia. Halo Karista. Selamat malam. Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Karista, silahkan berdiri di tengah. Karista, sebelum kita membahas tentang kakak kamu, saya mau nanya sama kamu Karista. Karista, apakah kamu masih single? Enggak. Sudah punya pasangan? Sudah punya suami. Saya pikir belum, kalau belum kita akan sediakan satu podium lagi di sebelah sana. Berarti kamu sudah menikah, kamu melangkahi kakak kamu dong? Iya. Oh oke, baik. Kamu anak keberapa? Aku anak keempat jatuhnya ya. Empat? Anak keempat dari? Lima bersaudara. Kalau kamu anaknya? Kedua, dari lima bersaudara. Anak kedua apa? Baik. Berarti begitu dekatnya kalian, sampai kalau urusan pasangan, kamu juga turut memberikan, bisa dibilang advice ya. Atau saran untuk kakak kamu. Betul? Betul. Kriteria dari seorang Theo kakak kamu. Kalau cari pasangan, dia tuh biasanya mencari yang seperti apa? Kalau Theo ini biasanya, kalau cantik kan relatif ya. Betul? Subjektif juga. Jadi, kadang kalau nanya ini menurut lo gimana gitu. Kalau saya, ya oke lah. Tapi dia tuh lebih utamanya biasanya, yang penting sifatnya sih. Kayak komunikasi itu penting. Terus, gak posesif. Gak dikit-dikit ngambek gitu sih. Dan ya biasanya kayak gitu aja sih. Dia lebih ke sifatnya. Kalau cantik sih, relatif sih. Betul, cantik itu relatif ya. Tapi rata-rata kalau secara fisik, mantan-mantannya seperti apa? Cantik-cantik banget. Oh, cantik-cantik banget. Ya oke. Tapi tetap komunikasi dan juga gak ngambek kan. Betul. Itu ya. Kalau dari Theo sendiri, apakah semua mantan-mantannya iya kenalkan ke kamu, Karissa? Iya. Semuanya? Semuanya. Berhubungan baik? Berhubungan baik. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, wow. Wow, oke so ladies setidaknya kalian tahu bahwa Karissa adik dari Theo. Walaupun Theo sudah tidak berhubungan lagi dengan mantannya sebagai pasangan kekasih. Tapi punya hubungan yang baik dengan sang adik. Yang artinya silaturahmi mereka tetap terjangit. Itu yang penting ya. Baik, kita akan memasuki round kedua. Buat Theo dan juga Karissa. Sampai dengan sekarang masih ada 24 single ladies yang tertarik dengan kakak kamu, Karissa. Oke, dan kita yakin bahwa tentu saja melihat musikalitas dari seorang Theo yang sangat luar biasa. Kita yakin bahwa tentu saja single ladies lainnya juga penasaran apa lagi yang bisa kamu tunjukkan. Maka dari itu Theo, kami akan memberikan kamu challenge. Kami akan menantang kamu yang berhubungan dengan musik. Apakah kamu berani untuk menerima tantangan? Siap. So, are you ready? Ready. Semoga tantangan ini bisa membuat single ladies yang menyalakan lampu untuk tetap menyalakan lampu, bukan sebaliknya. Kalau begitu, Theo, Karissa, mari kita menuju ke tengah. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Theo dan juga Karissa? Baik, Theo, boleh berada di tengah. Silakan. Theo, kita akan bermain dalam beberapa level pada tantangan kita kali ini. Akan ada tiga level di mana level yang pertama. Kami akan menantang Theo, single man kita, untuk memainkan harmonika dengan genre lagu klasik. Apakah kamu berani menerima tantangan tersebut? Berani? Theo! Itu lagu apa ngomong-ngomongnya? Dari Johan Sebastian Bach, lagu klasik. Oh, itu lagunya Angel Caramo itu, biasanya kalau dia karaoke ya. Karena kan instrumen. Iya, instrumen. Tanpa vokal. Gak nyanyi dong. Gak nyanyi dong. Gak nyanyi, kalau gitu ya. Baik. Theo. Sampai dengan sekarang, masih ada 24 single ladies yang tertarik dengan kamu. Kita berharap, hanya sedikit yang mematikan lampu karena penampilan yang sangat luar biasa dari kamu. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Theo, sampai dengan sekarang masih ada 11 single ladies yang tertarik dengan kamu, Theo. Ini aku mau tepuk tangan dulu dong buat Theo, tadi kira-tama sama Kira Odin. Oh, wow. Aku memperhatikan kamu di sana sambil goyang-goyang loh. Aku membayangkan aku yang nyanyi, tapi sayang aku gak bisa nyanyi. Coba aku bisa nyanyi. Coba lah lain kali. Kenapa? Coba dong, sekali-sekali. Udah pernah, tapi gagal. Oke. Jadi gini aja mendingan Theo, ada Gina nih di sini. Gina dari tadi senyum-senyum memperhatikan kamu. Gina. Iya, Kak Angel. Apa sih alasan kamu mempertahankan lampu podium? Apa karena kamu juga sama-sama suka bernyanyi? Ya, betul banget, Kak Angel. Selain itu. Jelas, aku suka banget sama performans-nya dari Theo ya. Itu menurut aku kamu keren banget. Kamu tadi di situ, pokoknya di stage. Di stage kamu keliatan charming banget. Thank you. Dan menurut aku ya, Kak Angel. Kalau misalnya cowok yang main alat musik. Itu yang seperti harmonika. Itu kan, ya maksudnya jarang ada orang yang bisa ya. Itu musikalitasnya tinggi banget. Dan pasti dia cerdas. Kalau menurut aku. Apalagi dia main gitar. Iya, betul. Main-main gitar. Pelar Monica, apas nyanyi. Iya, betul Kak Angel. Itu keren banget. Performans-nya keren banget menurut aku. Dan jarang banget loh ada orang yang bisa main alat musik. Ya, lebih dari satu kayak kamu. Apalagi aku bisa nyanyi lagi. Oke, buat Theo. Kamu kalau cari pasangan harus bisa bermain alat musik atau minimal bernyanyi gak sih? Minimal sih bisa nyanyi lah ya. Oke, jadi kamu benar-benar mencari pasangan yang minimal bisa nyanyi? Ya, karena bukan cuma kita. Aku tuh bukan cuma pengen nyanyi seseorang. Tapi pengen juga dinyanyi. Oh, oke baik. Gina bisa nyanyi? Bisa, Kak Rian. Bisa, oke. Cuma bagusnya atau enggak, gak tau. Gak masalah. Itu relatif ya. Bisa relatif. Aku mau tanya dong, Theo. Kamu bisa main alat musik? Itu otodidak atau misalnya ada papa kamu atau orang tua kamu yang bisa main alat musik juga? Papa sih. Oh, dari papa. Oke. Dari papa. Itu main alat musiknya, Pak? Ngajarin sih. Gak cuman papa memang dulunya kan band ya. Drummer. Iya. Oh, iya. Oke. Kalau musik aku otodidak memang. Sedikit banyak belajar dari situ ya. Iya. Melihat dari situ. Kurang lebih. Baik, Karista. Kalau ngelihat Gina, gimana menurut kamu? Apakah cocok untuk dijadikan calon kakak ipar buat kamu? Gina ini udah bisa ngelihat sisi positif dari kakakku ya. Jadi kayaknya gak cocoknya jadi single ladies. Cocoknya? Jadi kakak ipar aku. Oh, wow. Gina. Mantar positif dari karista adik single man kita ya. Kalau gitu aku mau nyanyi dong, Karian, sedikit buat Theo. Kamu yakin mau nyanyi? Boleh gak? Oke, suara dia bagus lho. Oh, iya? Oh, iya. Oke, maksud saya suara kamu bagus. Kamu berani nyanyi depan dia? Ini karian buat gombalin Theo juga sih. Oke, silahkan. Boleh, boleh, boleh. Oke, silahkan. Gina. Ku rasa ku telah jatuh cinta, pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Thank you, Gina. Gimana menurut kamu, Kak Lisa? Cocok jadi kakak ipar. Cocok jadi kakak ipar. Wow, oke. Kenapa? Agak aneh ya dia. Maksudnya aneh kenapa? Kok cantik banget ya? Maksudnya aneh kenapa? Tidak kamu, Gina. Gina. Oke, nanti. Ingat, jangan memberikan pujian berlebihan karena masih ada 10 single ladies lainnya yang masih dinyalakan panggungan. Buat kamu, jangan sampai mereka jealous, oke? Siap. Thank you, Gina. Sama-sama, Kak. Baik, buat Theo dan juga Karissa, adik dari sang single man. Sampai dengan sekarang, masih ada 11 single ladies yang tertarik dengan kamu, Theo. Theo, kita akan memasuki round ketiga. Gimana di round ketiga ini? Kamulah yang memegang kendali, Theo. Oke. So, Theo, dari 11 lampu, matikanlah 8 lampu, biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaik. Oke. Silahkan kalian saling berhadapan. Untuk Karista, pesan apa yang ingin kamu sampaikan sebelum Theo kakamu menentukan pilihannya? Pilihannya, pesan-pesan terakhir. Pilihannya, pesan-pesan terakhir. Intinya, pilih yang benar, pokoknya yang terbaik deh, menurut lu. Menurut mas yang terbaik, pokoknya silahkan dipilih. Pokoknya semuanya tergantung dari lu sendiri, bukan dari gue. Gue tadi udah milih 3, mungkin lu ada yang lain, bebas silahkan. Oke. Baik. Theo, matikan 8 lampu, biarkan 3 lampu podium tetap menyala. Sudah siap? Siap. Di Team Me Out Indonesia, tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan, Theo. Adi! 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 Oke, kesini. Adi! Sudah ada bintang, kira Audi dilewati, mengarah ke Audi. Adi! Ternyata dilewati, menuju ke Elsa. Oh, sorry, Elsa. Diani melihatnya. Jasmine, Mona. Jasmine, dan Sinta. Seorang host live streaming. Mohon maaf, Sinta. Baik, Diani. Bagaimana nasibnya? Oh, sorry, Diani. Baik, Andira Audi juga masih menyala. Apakah Geraldin? Dan juga bintang. Oh, bintang dari Kalimantan. Maaf, gila di pilihan dari Karista, dimatikan lampu podiumnya. Dua lampu lagi. Ada Gina. Sartika dari Sorong, maaf, Sartika. Satu lampu lagi. Satu lampu lagi. Apakah Yulianda? Oh, wow, menuju Gina. Oh, Gina. Atau Yulianda. Yang terpilih tiga single ladies, ada Andira. Audi dan juga Gina. Baik, silakan untuk Theo. Bersama dengan tiga single ladies pilihannya. Akan bermain dalam... Tatapan Cinta. Theo telah memilih tiga single ladies. Namun dia harus menentukan satu-satunya pilihan dia malam hari ini. Kira-kira siapa ya? Kita akan ketahui bersama dalam permainan... Tatapan Cinta. Yang pertama bersama dengan Andira. Silakan, Theo. Andira ya? Ya. Aku suka banget sama penampilan kamu malam hari ini. Thank you. So beautiful. Makasih banyak. Andira, aku mau nanya. Ya. Aku ini kan pernah gagal... Dua kali gagal dalam menjalani hubungan yang... Mungkin cukup serius ya. Sampai tuh mental aku sempat down. Ya, sampai akhirnya aku tuh ngontrol emosi aku. Jadi, stabil itu butuh proses. Sering berjalannya waktu. Kalau kamu sendiri, gimana caranya... Ketika mental kamu buat berkembang lagi? Kalau cara aku pribadi ya... Aku cuma menyibukkan diri sih. Kalau buat memperbaiki mental lagi... Paling aku memperbaiki diri... Sampai mental aku kembali membaik. Menyibukkan diri ya? Menyibukkan diri ya? Berarti ya? Kiranya. Oke. Betul. Oke. Make sense? Oke, thank you. Baik. Baik, sudah cukup puas? Sudah. Terima kasih banyak, Andira. Silakan kembali ke podium. Baiklah selanjutnya, silakan Gina. Gina bersama dengan Theo, kembali kita mainkan... Tatapan Cinta. Hai, Gina. Hai, Theo. Kamu asli mana? Aku Pontianak sama Sunda, Bandung. Campuran ya? Campuran. Oke, good lah hasilnya. Dayak. Iya, Dayak ya? Iya. Oke, good. Aku mau nanya dulu sama kamu. Iya, boleh. Ya, anggap ini hal unik ya? Iya. Aku ini kan punya kebiasaan gigitin kuku nih, kalau lagi gak sadar diri lah. Oke. Kalau kamu ini, kalau sama aku nih, pacaran misalkan, anggap lah itu ya. Gimana cara kamu bisa mengatasi kebiasaan unik aku? Iya, Theo. Sebenarnya cukup annoying ya, kalau misalnya suka gigitin kuku tuh kayak anak kecil banget sih. Iya, betul. Tapi, ya itu kan namanya udah kebiasaan ya. Yes. Jadi mungkin aku sebagai pasangan kamu, mungkin aku bakalan ngingetin kayak, kalau udah panjang kuku kamu, langsung aku suruh, sayang potong dong kukunya, biar kamu gak gigit-gigitin kuku kamu terus gitu kan. Itu aja sih paling, ya sama-sama saling perhatian sama penampilan gitu aja. Biar kamu ngilangin kebiasaan kamu yang sedikit-sedikit itu yang jelek-jelek itu lah gitu. Oke. Aku mau nanya sama kamu. Apa tuh? Selain kamu bisa main alat musik, hobi kamu apa lagi? Ada gak misalnya kayak yang sport gitu atau apa? Bela diri. Bela diri apa? Karate, boxing. Karate, oke. Baik, sudah cukup puas. Terima kasih banyak, Gina. Silahkan kembali kembali. Yang terakhir. Yang terakhir. Jadi bersama dengan Theo, kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Halo, Rio. Halo. Halo, Audi ya? Iya. Penampilan kamu tuh, ex-mode banget ya? Asik banget gayanya. Eksekutif banget lah. Iya, karena perempuan itu, aku ngeliat perempuan juga dari segi penampilan juga. Outfitnya juga. Itu penting menurut aku. Oh iya, aku mau nanya. Aku ini kan punya sifat friendly, humble gitu sama orang. Sering ngobrol lah. Gampang berbaur atau sharing-sharing. Iya. Kamu itu punya sifat posesif atau overprotect? Enggak, kalau misalkan dengan sifat friendly aku kayak gitu sama orang. Oke. Aku jawab ya. Aku kebetulan tidak punya sifat posesif. Asalkan ngobrol itu, kalau dengan lawan jenis, tahu batasannya. Oke. Kalau ke teman-teman kamu atau yang lain, aku enggak pernah mempermasalahkan. Asal kamu tahu batasannya. Iya. Mulai aku tanya? Boleh. Kalau kamu gimana? Kalau misalnya aku punya sifat friendly kayak gitu, ada masalah enggak nih kamu? Enggak ada masalah. Yang penting aku tahu kamu sama siapa, berteman sama siapa, dan komunikasi itu harus dijaga. Ketika kita ada masalah, bukan kita berantem, tapi kita komunikasikan baik-baik. Karena percuma ada yang mulut atau komunikasi kan harus dijaga gitu. Tuh, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Audi, silahkan kembali ke podiumu. Baik. Baik, Tio, bersama dengan tiga single ladies pilihanmu. Kami berharap bahwa kamu sudah menentukan pilihan Untuk dijadikan pasangan Yes Sudah ada jawabannya Sudah Sudah cukup yakin Cukup yakin Baik Teo Untuk terakhir kalinya Matikan dua lampu Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap penyal Sudah siap Siap Di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Teo Ada Andira Audi dan juga Gina Audi asal Jakarta Ya lewakan Mengarah ke Gina Gina adalah seorang vokalis band Asal Bekasi Ternyata Dia kembali Ke arah Audi dan juga Andira Baik ada Audi dan juga Andira Bagaimana di kamar Audi Suri Dan Andira Selamat butuh Gina Silahkan dijemput pilihanmu Selamat Gina Baik Teo apa rasanya kamu akhirnya memilih Gina Ya dari jawabannya Ya dia mungkin agak timbul keraguan tadi Tapi dia mau berusaha mencoba menghilangkan kebiasaan burukku itu dan mau menerima Gina 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 Gimana perasaan kamu Gini kamu seneng banget Ya gak nyangka kalau misalnya aku yang dipilih kayak Angel gitu kan Soalnya liat yang lain kayaknya dia appreciate juga sama mereka tapi kayaknya aku yang dipilih I'm so happy Itu yang namanya jodoh Selamat buat kalian berdua dan kita beli modal untuk di uang tunai senilai 10 juta rupiah Selamat silahkan bergabung bersama dengan Angel Wainia